Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zahra Sarlika Dengan NPM 2181-10051 Dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Disini saya akan menjelaskan materi Yaitu Prasangka Untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Sosial Dengan dosen pengampu Bapak Fikri Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian Prasangka Apa itu Prasangka? Prasangka atau Prejudice Merupakan sebuah sikap terhadap anggota kelompok tertentu Semata berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut Dengan kata lain Seseorang yang memiliki Prasangka terhadap kelompok sosial tertentu Cenderung mengevaluasi anggotanya dengan cara yang sama Semata karena mereka anggota kelompok tertentu Secara singkat Pengertian Prasangka merupakan sikap negatif terhadap anggota dari kelompok sosial tertentu Lalu ada pengertian Prasangka menurut para ahli Yang pertama ada Baron dan Brian Menurut Baron dan Brian 2004 Prasangka adalah sikap negatif terhadap anggota kelompok tertentu Banyak orang yang membentuk dan memiliki Prasangka Karena dengan berprasangka dapat memainkan sebuah peran penting Untuk melindungi atau meningkatkan konsep diri atau citra individu Lalu ada pengertian Prasangka menurut Mayres Menurut Mayres 2012 Menyatakan Prasangka adalah penilaian negatif yang telah dimiliki sebelumnya terhadap satu kelompok Dan masing-masing anggota kelompoknya Inti dari Prasangka adalah Praduga berupa penilaian negatif mengenai suatu kelompok dan setiap individu atau anggotanya Lalu ada pengertian Prasangka menurut Karolewet Karos Tafris Menurut Karolewet Karol Tafris 2007 Prasangka adalah ketidaksukaan yang kuat dan tidak berdasar Atau kebencian terhadap sebuah kelompok yang didasarkan pada setreotipe yang negatif Jenis-jenis Prasangka Yang pertama ada Prasangka Kognitif Prasangka Kognitif ini merujuk pada apa yang dianggap benar Lalu yang kedua ada Prasangka Afektif Prasangka Afektif merujuk pada apa yang disukai dan tidak disukai Lalu yang ketiga ada Prasangka Konatif Prasangka Konatif ini merujuk pada bagaimana kecenderungan seseorang dalam bertindak dan melakukan sesuatu Apa saja yang menyebabkan Prasangka atau faktor penyebab adanya Prasangka Prasangka berapat berakar dari beberapa sumber Yang pertama konflik langsung antar kelompok atau situasi di mana kelompok-kelompok sosial bersaing untuk memperoleh sumber daya yang terbatas Yang kedua ada pengalaman awal dan proses pembelajaran Prasangka Yang ketiga Prasangka juga berasal dari kecenderungan untuk membagi dunia menjadi kita dan mereka Dan memandang kelompok kita sendiri sebagai kelompok yang baik daripada kelompok lainnya Dan yang keempat yaitu aspek dasar kognisi sosial Atau bagaimana cara kita memproses informasi sosial Lalu dampak apasajakah dari Prasangka tersebut Selalu berprasangka buruk dapat memberikan dampak luar biasa kepada diri sendiri Sehingga membuat kita tidak sehat secara rohani Hati akan selalu merasa cemas, gelisah, dan tidak tenang Memelihara emosi negatif akan membuat aura jiwa menjadi negatif juga Bagaimana cara mengatasi Prasangka? Yang pertama, memutuskan siklus Prasangka Yaitu, belajar tidak membenci karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain Dengan cara mencegah orang tua dan orang dewasa lainnya untuk melatih anaknya menjadi fanatik Yang kedua, berinteraksi langsung dengan kelompok yang berbeda Atau kontak hipotesis Kontak hipotesis merupakan pandangan bahwa peningkatan kontak antara anggota dari berbagai kelompok sosial Dapat efektif mengurangi Prasangka di antara mereka Lalu, ada intervensi kognitif Atau memotivasi orang lain untuk tidak berprasangka Pelatihannya seperti belajar untuk mengatakan tidak pada setreotipe Yang terakhir, ada pengaruh sosial untuk mengurangi Prasangka Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan Jika ada kekurangan, saya mohon maaf Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh